Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini Aku bakalan nge Shopee Howl Sepatu Charles and Kate Yang versi heels nih teman-teman Kemarin aku sempet vote ya Di IG story aku mau review Yang Zara dulu atau CK Tapi karena banyak yang minta CK duluan Aku memutuskan untuk Beli CK duluan, nah ini aku Beli yang bisa kalian pake buat Kantoran, terus bisa pake buat Kuliahan juga atau kalian juga bisa Pake buat kondangan, dan heelsnya itu Cuman 5 cm, bukan yang Model ancip, model kotak gitu, kayak Hak tahu, disini aku beli ada Beberapa referensi ya teman-teman Aku ambil size nya 35, karena Di CK Ori juga aku selalu pake Size 35 Dan sebenernya ini kayak lumayan Mahal ya, kalo di CK Lagi pas fail, itu yang harga Segini, itu bisa Dapetin yang kualitasnya Ori Cuman karena memang kalo sel itu kan Ukurannya beda-beda ya teman-teman Jadi aku coba cari di Shopee Yang bagus juga Kualitasnya, nah ini aku bakalan review yang pertama Yang pertama ini aku pilih Yang modelnya tuh Simple ya, jadi aku bisa pake buat Acara apapun itu Nah ini ya, tadaaa Ini dia lengkap Pake kotak, mirip banget lah Kalo kayak kita beli di store Ini ada size nya, aku ambil size nya 35, karena memang biasa Aku pake size 35 untuk produk Charles and Kate Dia dapet kotak kayak gini teman-teman Tuh, rapi Persis banget kayak di store nya gitu Dan ini, tadaaa Aku bakalan buka Bagian dalamnya, dia mirip Banget sama kalo kayak kita beli di store Dapet kotak, dapet plastik Kertas seperti ini Cuman, emang font nya beda aja sih Sedikit teman-teman Nah, sepatu nya juga semuanya disarungin Kayak persis kita beli di store Nah, ini teman-teman sepatu nya Aku ambil warnanya putih ya Aku bakalan buka dulu satu Aku suka banget sama yang ini Dia ukurannya pas di aku Jadi gak kekecilan Dan gak kebesaran juga Cuman karena dia modelnya kayak gini nih Kalian harus Apa namanya Kecilin aja sih Ini agak sedikit kepanjangan Aku mesti naikin satu size aja disini Udah di lubangin juga Modelnya kayak gini Aku suka banget Dia ada tiga pilihan warna Warna cream Warna putih Off white kayak gini Dan warna hitam Aku pilih warna putih Karena memang aku Belum punya sepatu seperti ini Yang warnanya putih Jadi bisa buat pake Acara-acara semuanya Untuk haknya Aku suka Dia modelnya tahu kayak gini Gak bikin pegel sama sekali Pada saat kalian pake lama Atau berdiri lama Dan ini haknya cuma 5 cm Ya temen-temen Jadi gak terlalu capek juga Dan gak terlalu tinggi Untuk haknya ini Ada list goldnya Kayak gini Bawahnya karet Jadi gak bikin Kita tuh licin sama sekali Nah untuk bagian bawahnya Dia kayak gini Mirip banget sama CK Yang aku beli di store Cuma memang Kalau aku beli di store Kemarin versi yang Sepatu sneakers gitu ya Karena memang aku Biasa pake sneakers Ininya dia ada plastiknya Kalau kalian mau pake Kalian tinggal buka aja Si plastiknya Ini kayak alasnya Biar gak lecet Ada tulisannya Charles NK Size 35 Jadi haknya Modelnya bener-bener kotak Kayak gini Dan ini bener-bener kokoh ya Temen-temen Pada saat kalian pake Biasanya heels yang murah itu Goyang Nah ini gak sama sekali Ini tuh aku beli Rp185.000 Harga normalnya Kayak Rp200.000an gitu Lagi promo juga Jahitannya Pokoknya aku suka banget Tapi Terus Warnanya juga Off-white-nya bagus Dan ini bersih banget Gak kotor sama sekali ya Temen-temen Tuh Dan untuk yang satunya lagi Juga sama Ini kalian Pake sarungnya aja Kalau misalnya mau singpen ya Biar Tetep Awet gitu loh Karena memang suatu kayak gini Mesti sering-sering Kena angin juga sih Temen-temen Nah ini Dia ada tulisannya Charles N. Kate Sama seperti yang satunya lagi Jahitannya juga sama Rapihnya Lemanya juga rapih Aku suka banget Ini size 35 Ini bener-bener Cocok di aku Aku biasa pake Kalau lokal 36 Temen-temen Cuma karena memang versi Si Charles N. Kate Selalu pake Size 35 Nah Ini nih ya Ini heels aku Yang pertama Aku suka banget Pilihan warnanya juga banyak Dan ini tuh Kalian bisa pake Acara apapun Karena memang Ini simple Tapi elegan Kulitnya juga bagus banget Oke yang kedua Aku masih beli Dari Charles N. Kate juga Jadi ini tuh Sekalian aja ya Charles N. Kate semua nanti Buat kalian setelah ini Mau request heels Dari brand apa Kalian tinggal komen aja Nanti aku bakalan Coba cari Kalau misalnya Ada referensi yang bagus Heelsnya Aku bakalan haulin Dan bakalan referensi Buat kalian Nah ini yang kedua Ini aku beli Kotaknya agak sedikit Lebih besar Kalau yang tadi tuh Kayak di store Memang ada beneran Kalau yang ini Aku belum pernah liat Sama sekali Jadi ini tuh Bahannya tuh Kayak bahan Blue drill gitu loh Temen-temen Aku tetep ambil Size-nya 35 Nih Aku ambil warnanya Pink Tapi pinknya Kalau menurut aku Bagus banget Bukan pink-pink gitu loh Kayak nude gitu loh Nah Packagingnya sama Dia dapet kotak Dapet ini juga Persis lah Kalau kayak kita beli di store Cuman gak dapet paperback ya Paperback belinya terpisah Nih lengkap Udah disarumin juga Mungkin kalau kalian Mau liat Review Ceka aku Sepatu yang versi Ori Aku bakalan tampilin juga Nanti di akhir video ya Temen-temen Nah ini Dia Aku beli yang ini Aku ambil size-nya Sebenernya sama Sama-sama Size 35 Cuman kenapa versi yang ini Dia tuh agak sedikit Lebih sempit Di bagian depannya Nih Tapi sebenernya Modalnya sama ya Temen-temen Model-model V gitu Dia bahannya kayak gini Bahan blue drill Ini halus banget Bahannya aku suka Ada silver Ada hitam Dan ada warna Kayak gini Ini warna pink Model ininya kaca Rapih banget tuh Dan ini kokoh ya Jadi kalau kalian injek Itu tuh gak goyang Sama sekali Kalau misalnya yang murah Kan seperti yang aku bilang Tadi di awal Biasanya kalau nginjek Kayak goyang gitu Nah ini tuh gak goyang Sama sekali Ininya versi Tali belakangnya Dia karet Gak bisa di adjust Jadi mungkin kencang Gara-gara ini juga sih Karena belum melar juga Untuk bagian depannya Kayak gini Dia Tuh Charles and Kate Ininya bahannya satin Bagus banget deh Jahitannya rapi banget Untuk bagian bawahnya Dia juga masih diplastikin Kalian tinggal Buka aja Si plastiknya nih Tuh Semuanya rapi Aku suka Bahannya bagus banget Ini Modelnya cantik sih Kalau aku bilang ya Kalau model cantikan ini Cuman kalau elegan Yang tadi lebih bagus Nah yang satunya lagi Juga sama Kita buka dulu Ini pertama kalinya Aku beli CK Di Online ya temen-temen Di Shopee gitu kan Cuman memang Tidak bisa mengharapkan Keaslian Kalau mau asli Kalian langsung aja Beli di store Atau di dasip Kalau aku sering banget Dapet katalognya Yang promo-promo Apalagi sekarang lagi Setelah 70% Cuman Yang sepatu-sepatu gitu Ada yang 250 ribuan Gitu kan Tapi itu temen-temen Size-nya Karena kalau Setelah itu Size-nya tuh Terbatas gitu lah ya Gak semua size ada Nah ini Yang satunya lagi Sama Bahannya aku suka banget Blue draw-nya halus Bukan blue draw abal-abal Terus Bawahnya juga satin Disini ada emboss-nya Heels-nya juga Keliatannya kayak Misalnya ringkih Tapi Kenyataannya kuat banget Ininya tuh Dia kuat banget Kokoh Dan gak licin Sama sekali yang pastinya Cuman kalau yang tinggi Lebih tinggi ini Dibanding yang Si yang pertama tadi Kalau yang pertama Lebih nyaman menurut aku Cuman tadi Aku gak kecilin aja Pada saat try on Jadi agak sedikit Copot-copot gitu Kalau yang ini Dia agak sedikit Lebih tinggi Cuman kalau di deskripsi Ini sih tulisannya 5 cm Kalau tadi 5,5 Tapi menurut aku Tinggian yang ini Temen-temen Nih Mungkin karena model Heels-nya aja kali ya Kalau menurut aku Tuh Ini bagus banget Aku suka banget Nih Referensi aku Dua-duanya oke banget Cuman kalau yang ini Saran aku Kalau kalian Kakinya kayak aku Biasa size 36 Kalian ambil size 36 aja Karena ini agak sedikit Lebih sempit temen-temen Kalau kalian mau maksain Gak apa-apa Tapi agak sedikit kurang nyaman Takutnya kalau kalian Pakai lama Lecet gitu aja sih Kalau kalian mau beli Yang lebih Satu size aja Kalau untuk yang ini Selamat menikmati Oke temen-temen Tadi udah aku referensiin Heels kondangan Versi Charles NK Yang harganya Super terjangkau Di online Kalian juga bisa beli Brand lainnya juga Nanti aku bakalan Cantumin link tokonya Yang aku review tadi Bagus-bagus banget Kualitasnya oke Dan nyampe rumah aku tuh Gak penyok sama sekali Dusnya Dan bahannya oke Semuanya Aku gak kecewa sama sekali Buat kalian yang mau request Heels apalagi Kalian tinggal aja Ketik di kolom komentar Nanti aku bakalan cek Yang bagus-bagus Yang unik-unik gitu Bakalan aku referensiin juga Buat kalian Terima kasih Yang udah tonton video aku Sampai habis Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video